oke guys ini adalah adaptor TP-Link 12V DC beberapa waktu yang lalu jebol rusak gara-gara tegangan listrik yang lebih dari 400V jadi jebol ya ininya jebol sudah saya ganti kemudian fuzenya juga saya sudah cabut tadi putus ternyata coba ya ya guys ini namanya fuse mati ya oke sekarang saya akan ini 2,5 Ampere sekarang saya akan ganti dengan fuse kipas angin yang 2 Ampere ini coba dulu ya guys ya bisa kan oke langsung aja saya pasang di sini oke nah disini guys iya lalu saya solder oke potong oke coba saya akan jumper bukan jumper sih pakai kabel ini untuk mencobanya oke 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 seperti di atasnya 50 volt 1,2,3 cepret mantap guys berhasil kan ini guys 12 volt 12 volt guys 12 volt berhasil mantap ini guys 12 volt iya jadi adapter TP-Link ini rusaknya hanya di gak tau saya ini namanya apa ya mungkin para master tau ini namanya apa kemudian tadi sama sama fuse modelnya kotak begini dia ukurannya 2,5 ampere dan saya pakai pakai fuse kipas angin senilai 2 ampere sebenarnya dilangsungkan sih gak apa-apa cuma kalau ada fuse kan lebih baik nanti kalau ada apa-apa lagi kalau misalkan tegangan listrik tiba-tiba naik kan ataupun ada rangkaian itu ada yang ini konslet dia bisa putus duluan oke guys berhasil mantap ini adalah komponen-komponen yang sudah saya ganti pada adapter adapter TP-Link nah ini kemudian apa ini namanya fuse terus kemudian elko 22 micro 400 volt ini agak kembung agak kembung dia guys jadi ini letaknya ini yang sudah saya ganti ini ini sama ini mantap